Kita akan bekerja dengan artistik media, di mana media ini memberikan sentuhan yang artistik pada desain yang kita buat. Sebagai sebuah contoh, saya membuat sebuah lingkaran di sini, seperti ini, saya ingin membuat sebuah lingkaran. Kemudian, saya mau masuki I di sini, dengan gambar seperti pena dengan kuas, atau Anda dengan menekan tombol I pada keyboard Anda. Dan, kemudian Anda pilih, dalam kondisi ini masih terseleksi, Anda bisa memilih bentuk dari yang Anda suka, style dari yang Anda suka. Misalnya seperti ini. Nah, Anda akan sudah mendapatkan sebuah bentuk yang menarik di sini, yang bisa Anda atur besar kecilnya, tebal tipisnya di sini. Oke, tipis. Anda bisa buat seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan artistik media tools. Saya coba dengan ini. Oke. Kenapa tidak bisa berubah menjadi menarik seperti tadi? Karena ini bukan sebuah kurva, tetapi huruf. Kita ubah dulu menjadi kurva. Ini convert to curve dengan control key. Oke, sekarang saya akan coba dengan artistik media tools. Oke, dia akan sedang berproses. Wah, dia sudah menjadi bentuk seperti tadi. Namun, ini hanya sebuah percobaan, Anda bisa lebih bikin semakin menarik lagi nantinya. Saya berkecil saja. Oke. Saya akan mendapatkan sebuah bentuk yang seperti ini. Dengan artistik media tools. Selain itu, di dalam artistik media tools, Anda bisa memilih, apabila Anda menggunakan Wacom tablet untuk menggambar, Anda bisa mengatur presurnya, tebal tipisnya, sebuah gambaran Anda dengan menggunakan Wacom tentunya, tablet. Ini bisa Anda pilih ujung-ujungnya seperti apa, bisa Anda tentukan sendiri di sini. Ini menggunakan fasilitas artistik media tools. Selain itu, dia juga memberikan model sprayer yang bisa Anda pilih di sini. Misalnya, Anda memilih bentuk seperti ini. Kemudian, Anda lakukan penguasan seperti ini. Maka, Anda akan memiliki sebuah bentuk yang seperti ini dengan komposisi random. Nah, dari sini, Anda misalnya membutuhkan gambar daunnya saja. Maka, Anda bisa melakukan pemisahan. Istilahnya adalah break apart. Klik kanan, kemudian break artistic media group apart. Atau control K. Maka, dia akan dipisah berdasarkan kurva lainnya. Kemudian, berdasarkan obyek yang ada tadi. Dan obyek ini bisa Anda ungroup. Kemudian, Anda pilih mana yang Anda inginkan sebagai hiasan-hiasan yang Anda perlukan. Ini bisa Anda pilih dengan artistic media tools. Seperti yang Anda inginkan sebagai hiasan yang Anda inginkan sebagai hiasan-hiasan yang kami inginkan sebagai hiasan-hiasan yang menggunakan oleh timur-umat. Seperti